Peralatan bapaknya, apa saja yang digunakan untuk memperbaikin sebuah sepatu? Pertama-tama adalah tali ya, Pak. Ini tali, ini tali, ini benangnya. Ini segininya berapa, Pak, harganya? Sekiloan, sekiloan seratus. Jadi sekilo ini seratus ribu. Nah, peralatan-peralatan bapaknya adalah, coba kita lihat ini ya, Pak. Oh, ini bikin sendiri, ini untuk apa? Untuk memutuskan ya, Pak? Oh, ini untuk ngelobang. Ini bikin sendiri? Ini. Oh, ini jarumnya untuk? Oh, untuk menjahit, ini jarumnya, untuk menjahit ya. Apalagi? Kalau ini itu apa, Pak? Oh, pisau untuk ngiris ya. Nanti kita lihat bagaimana bapaknya dari awal untuk mengiris sepatu yang di bagian bawahnya. Kita lihat cara mengirisnya ya. Tuh, banyak ya. Kalau ini? Oh, ini kalau ada yang ada pakunya untuk nyabut paku. Gitu, guys. Kita bongkar lagi. Ini, Pak. Oh, ini juga jarum. Jadi jarumnya ada yang lurus, ada yang bengkok, guys. Oh, gitu. Apa lagi ya, Pak? Oh, lem, lem, lem. Ini, 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 lem. Ini lem. Kalau yang perlu dilem, dilem dulu. Lem apa namanya, Pak? Golbon. Golbon, ini lemnya ya. Lem sepatu. Kita lihat lagi, kita bongkar ya. Oh, ternyata talinya macam-macam, guys. Ini ada yang warna coklat. Coklat tua. Ini coklat muda. Warna hitam. Oh, yang merah juga ada. Merah ada. Putih ada. Tuh, lihat, guys. Jadi, ini macam-macam benangnya. Ya. Tuh. Jadi, sepatu warna apapun ada, Pak. Bapaknya, tuh. Jadi, gini, ternyata nih. Bapaknya bawa pikulan itu tuh. Coba lihatin pikulannya tuh. Yang ini untuk apa, Pak? Yang ini, Pak? Yang nambah bawah. Oh, ini untuk nambah bawah. Jadi, Bapak juga siap ganti alas kakinya. Kalau ada yang pas ya, Pak. Dan ini untuk memperbaikin kalau ada. Untuk shawl-nya. Oke, bolong gitu ya. Oh, jadi Bapaknya bawa ini gitu. Masih di vlog Lili Aslamia. Kita ya. Ini berada di teras Lili Aslamia. Kita masih berada di teras Lili Aslamia. Tuh, ini terasnya ya tuh. Terasnya. Nah, aku sekarang lagi nunggu Bapak yang lagi ngerjain sepatuku belum selesai. Ini daun kelor, guys. Tuh, daun kelor, guys. Tuh, ini. Tuh, aku juga koleksi ini nih, guys. Tuh, koleksi. Gantungan. Apa ya, kelilingan ya. Kalau kata orang itu, kelilingan ini pada kalau berbunyi, mengusir sesuatu. Iyalah ya, berisi itu. Aku punya koleksi seperti itu. Sambil nunggu Bapaknya. Lagi melakukan. Memperbaikin sepatuku tuh. Tuh, udah berapa pasang sepatu udah diperbaikin si Bapak. Tuh. Bapaknya dengan tekun loh. Minum aja enggak loh. Disuruh minum, suruh makan kuen, siapin aja enggak. Tuh, tuh, tuh. Kita lihat ya. Pertama kali tuh. Gini ya, Pak. Nih. Ya udah. Ya udah tuh. Oh, dibolongin gitu, guys. Tuh. Di bawah sepatu tuh. Tuh. Kita lihat bagaimana Bapaknya kerja. Tuh. Itu untuk jahitannya. Jadi kayak rel ya, Pak, ya. Itu relnya. Biar bisa masuk, biar rapi. Tuh. Tuh. Enggak rusak sepatu kita, guys. Percayalah. Ini sepatuku juga aku beli dari luar loh. Namanya sepatu, namanya barang. Pasti ada rusaknya. Walaupun harganya berapapun. Aduh. Aku juga dulu seperti dulu. Aku juga pernah dulu. Wah, pokoknya kalau memperbaikin tuh harus di sini, harus di sini. Ih, sayanglah. Harganya mahal. Tapi hasilnya sama. Ngapain tuh? Lihat tuh, ditusuk sama si Bapak tuh. Tuh, Bapaknya itu benang dulu. Benang dia, Pak. Tuh, benangnya tuh ya. Tuh, benangnya. Tuh, benangnya terus. Benangnya warna hitam yang dipakai si Bapak. Eh, sekarang tuh. Tuh. Tuh, motong benangnya. Nah, sekarang Bapaknya mau melakukan lagi pekerjaannya. Tuh. Tuh, ditusuk. Benangnya disangkutin. Tuh. Tuh. Tusuk lagi. Keren. Tusuk lagi. Best. Guys, kita masih bersama Lili Aslamia di vlog Lili Aslamia ya. Pada hari ini kita masih berada di vlog Lili Aslamia. Kita masih bersama bapak ya. Bapaknya lagi melakukan pekerjaan yang menjaik ya guys. Tuh liatlah bapaknya di belakang guys. Kita masih ngobrol bersama bapaknya. Karena tadi hujan guys di luar. Jadi aku ngajak bapaknya naik. Biasanya bapaknya gak mau. Bapak maunya di bawah. Gak mau di atas sini. Biasanya dia gak mau ke teras ya pak ya. Bapaknya mau di bawah. Tapi karena hujan bapaknya mau naik ke atas. Jadi dalam kehidupan ini jangan pernah kita mengeluhi. Jadi kehidupan bisa kita lawan dengan kerja keras. Akan berhasil juga. Kacamata aja ya. Karena aku kebetulan kemarin kurang tidur guys. Gitu ya. Tuh bapaknya di belakang mengerjakan dengan telaten. Dengan tekun. Disuruh makan aja gak mau guys. Aku udah beli nasi bungkus. Aku hari ini gak masak ya. Jadi kepada sahabat-sahabatku yang punya sepatu ya. Hati-hati loh dalam hal apa ya. Sepatu itu kadang-kadang kalau kita simpan kelembapannya lah yang mempengaruhi ini. Bukan dari harga sepatunya. Harga sepatu pun mempengaruhi sebenarnya. Cuma kadang-kadang juga tidak ya. Tas itu. Jadi bagaimana cara kita menyimpan sepatu dengan baik. Kalau terlalu lembab kayaknya yang sering sekali copot haknya atau apanya deh lem-lemannya. Kadang-kadang sepatu pun itu kadang-kadang ngelupas. Padahal kita kulit-kulit. Ya kulitnya kadang-kadang lupas atau ngelepas lemannya gitu loh. Jadi pada saat kita pakai. Kita kan kadang-kadang oh ini mahal gak. Mungkin lah. Bisa copot di jalan gitu ya. Ternyata juga bisa copot guys. Jadi simpanlah sepatumu. Simpanlah tasmu dengan cara yang baik ya. Lihat kelembabannya. Bagaimana cara menyimpannya yang terbuka atau tertutup gitu ya guys ya. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah menonton vlog kami. Di channel Caitari Entertainment. Dan kita bersama pak. Bersama pak nanak ya. Apa pesan-pesan bapak ke orang-orang yang berhasil pak? Apa? Si bapak ke orang-orang yang berhasil pak? Apa? Si bapak gak mau aku bilang apa pesan dan kesan. Bapak bilang ber... Bapaknya cuma bilang bahwa bekerja keras lah. Itu yang bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang berfaedah. Karena bapak ini berbicara bahwa dia hanya bekerja dengan kerja keras. Dengan niat yang tulus dan ingin mendapatkan rejeki yang barokah. Rejeki yang barokah lah yang dia kejar. Karena rejeki yang barokah akan membuat kehidupan itu akan menjadi nyaman dan nikmat. Jadi sesuatu yang halal ya pak ya. Bapak bilang bahwa sesuatu yang halal. Bapak pun kalau dikasih atau meminta-minta bapak tidak mau. Dia bilang lebih baik dia bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Walaupun cuma dia mengumpulkan serupiah demi rupiah. Tapi dengan uang yang halal dia bisa menyekolahkan anaknya. Dia bisa memberikan istrinya. Dan bapak itu bilang kalau uang ini saya dapatkan dengan berkah. Dengan kerja saya sendiri saya bisa tidurnya ya bu. Ya pak ya. Jadi dengan keberhasilan yang bapak lakukan ini adalah. Kalau aku bilang bapak ini sudah berhasil dalam meniti hidupnya. Walaupun sekarang dia tetap bekerja. Tapi bapak ini dengan hati yang tulus. Dia tetap bekerja untuk istrinya, anaknya dan cucunya. Walaupun mereka sudah tidak lagi meminta. Tapi bapak ini lebih baik memberi daripada meminta. Ya kan pak? Lihat ya prinsipnya adalah satu bekerja keras. Yang kedua adalah carilah uang halal. Yang ketiga adalah bahagialah dengan apa yang kau punya. Bersyukur dengan apa yang kau punya. Itulah pesan bapak ini. Bahwa hidup ini harus dinikmatin sesuai dengan keadaan. Injaklah tanah. Jadi kita akan menikmatin hidup itu dengan nyaman dan nikmat. Oke? Makasih guys. Di sini sudah menunjukkan jam 1 siang. Kita harus makan. Bapaknya juga harus makan dulu ya. Terima kasih. Jangan bosan untuk menonton vlog ini. Di vlog Lila Aslamia bersama Pak Nana pada hari ini adalah. Vlog Lila Aslamia adalah. Bagaimana kehidupan seorang tukang sepatu keliling. Tetapi bisa berhasil dalam hidupnya. Oke kita contoh kehidupannya. Oke bye. Makasih ya semuanya. Bye pak. Bye. Makasih.